selamat menikmati pertama perawat bukan hanya itu, tapi ini bisa untuk semuanya nah disini nanti itu akan ada beberapa soal yang bakal aku bahas di video ini nah buat teman-teman yang pejuang P3K semoga diberikan kemudahan dan semoga bisa sukses oke ayo kita belajar dari channel youtube aku terkait soal manajerial untuk persiapan P3K perawat oke kita bahas soal yang pertama nah soal yang pertama saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban sikap saya adalah yang A bekerja sendiri yang penting tugas selesai kemudian yang B mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja kemudian yang C melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi kemudian yang D membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya dan yang M menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya nah kira-kira berdasarkan soal manajerial ini kira-kira yang tepat itu yang mana gitu kan nah jadi teman-teman itu harus bisa melihat disini kata kuncinya apa nah jadi disini teman-teman itu ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat jadi batas waktunya itu sangat ketat teman-teman kemudian anggota tim kerja ini memperlihatkan sikapnya itu yang tidak peduli dengan tugas yang diembannya kayak gitu kira-kira sikap teman-teman itu gimana apakah bekerja sendiri yang penting tugas selesai kalau yang ini itu kurang tepat ya teman-teman kemudian mengancam mengeluarkan kalau ini dengan kekerasan itu juga kurang tepat ya teman-teman kemudian yang C melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi itu juga kurang tepat ya teman-teman kemudian membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya membagi tugas secara adil dan memotivasi mereka untuk menyelesaikannya ini paling positif diantara yang positif jadi yang lain itu kurang tepat dan yang paling itu yang paling tepat kemudian menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya nah disini yang paling positif adalah membagi tugas secara adil dan pemotivasi ini merupakan skor yang tertinggi skornya 5 kemudian menasehatkan mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban ini skornya 4 kemudian melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi ini skornya nanti gitu kan skornya 3 gitu kemudian mancap mengeluarkan ini skornya 2 dan pekerja sendiri adalah skornya 1 karena disini bekerja dengan tim gitu kan usahakan ya dengan tim gitu tim terlebih dahulu baru secara individu nah disini jawaban yang paling tepat untuk mendapatkan skor 5 adalah yang D ya teman-teman jadi di skor manajerial itu nanti tuh ada 5 skor skor yang tertinggi itu 5 skor terendah itu 1 nah jadi nanti teman-teman di manajerial itu pilih jawaban yang paling positif diantara yang positif kayak gitu oke kita lanjut soal berikutnya nah disini soal berikutnya jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas kemudian mobil dinasnya itu mogok di jalan nah kira-kira apa yang harus kalian lakukan jadi dengan mobil dinas itu mogok padahal kalian sedang tugas dinas kira-kira kalian itu harus seperti apa gitu kan yang A balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi kemudian yang B C kemudian panggil bengkel yang C tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas kemudian yang D coba bandarin mobil sendiri kalau nggak bisa baru panggil bengkel kemudian yang E tinggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atas kira-kira itu yang nah jadi disini teman-teman itu ketika mobil dinasnya mogok kemudian teman-teman itu padahal lagi perjalan dinas kira-kira apa balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi kemudian cek kemudian panggil bengkel tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas nah ini paling cepat ya ibaratnya mobilnya yaudah tinggalin dulu aja kita yang penting menuju tempat dinas dulu kemudian coba benerin mobil ini agak kelamaan ya padahal kita kan buru-buru ke tempat dinas kemudian tinggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan ini juga kurang efektif gitu kan nah cek kemudian panggil bengkel juga kurang efektif gitu kan kemudian balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi juga kurang efektif jadi disini skor paling tinggi adalah yang C skornya 5 kemudian balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi juga kurang tepat C kemudian panggil bengkel ini skornya 4 kemudian coba benerin mobil sendiri kalau gak bisa baru panggil bengkel ini skornya 3 kemudian balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi skornya 2 kemudian ninggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan skornya nah ini skor paling 5 skor 5 adalah yang C dimana ini pilihan yang paling efektif kayak gitu akan dilanjut soal berikutnya nah disini soal berikutnya perusahaan tempat Anda bekerja saat ini tuh mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar sementara itu kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target apa tindakan yang Anda pikirkan dimana macam status Facebook gitu ya tindakan apa yang harus kalian pikirkan gitu kan yang A seharusnya atasnya itu lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim kemudian yang B saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki energi perusahaan kemudian yang C mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat kemudian yang D membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri dan yang E sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilaku perilakunya yang aku jadi kira-kira dengan perusahaan tempat Anda bekerja ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan itu baru dan dia itu sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar sementara kalian itu sudah memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan saya kira itu kamu harus gimana seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku ini boleh kita tip dulu karena dia itu memberi saran kemudian yang B saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan ini juga menurut aku yang paling positif mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan itu skornya 5 kemudian mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat kalau yang ini mengajak ini juga boleh kita tip dulu kemudian memberikan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri ini juga kurang efektif ya dimana kalau misalnya ada masalah gitu ya kalian harus diskusi ini skornya 1 kemudian sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang aku ini skornya 2 mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi ini skornya 4 kemudian seharusnya atasan ini skornya 3 jadi pilih yang skornya 5 dimana skor 5 ada di nomor poin yang B oke kita lanjut soal berikutnya nah soal berikutnya saya baru saja dimutasikan ke unit yang lain yang sama sekali baru saya bagi baru bagi saya jadi sikap saya adalah ya A berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat yang B berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan yang C duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan yang D mengamati proses pekerjaannya dilakukan oleh rekan sejawat dan yang E mengamati proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan satu kira-kira dengan saya itu baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali itu baru jadi menurut dia tempatnya itu baru gitu kan kira-kira dia harus gimana apakah berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat jadi ini belajarnya itu melalui rekan sejawat kemudian yang B berusaha memahami mekanisme kerja melalui arsip dan aturan kebijakan ini boleh juga duduk-duduk saja itu kurang efektif ya kemudian mengamati proses pekerjaan dilakukan oleh rekan sejawat itu boleh kemudian mengamati proses pekerjaan dilakukan oleh rekan satu tim tapi disini adalah ketika kalian baru dimutasi yang harus kalian lakukan adalah belajar gitu dan memahami melalui arsip dan aturan kebijakan ini poin 5 di jawaban yang B itu poinnya 5 kemudian berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat itu skornya 4 kemudian mengamati proses pekerjaan rekan sejawat skornya 3 dengan satu tim skornya 2 dan duduk-duduk itu skornya 1 ya gitu oke kita lanjut soal berikutnya nah soal berikutnya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya saya itu kira-kira gimana yang A kalau mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri yang B tidak berani mengambil keputusan sendiri yang C berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya yang D menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar pemenang saya dan yang E tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya kira-kira itu yang mana dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya saya itu harus gimana gitu teman-teman apakah yang selalu mencari alternatif lain agar dapat agar tidak mengambil keputusan sendiri kemudian tidak berani mengambil keputusan sendiri berani mengambil keputusan sendiri karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya jadi dia itu berani mengambil resiko karena telah diberikan tugas kemudian menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan sebenarnya boleh memang diperlukan tapi disini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kamu otomatis kamu itu harus siap mengambil keputusan apapun di dalam tugas yang kalian kerjakan ini skornya 5 skornya 5 kemudian menyadari bahwa keputusan pimpinan ini nanti ya kemudian selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar memenang saya ini skornya 4 kemudian yang A skornya 3 kemudian yang E sama yang B itu skornya antara yang 2 dan yang 1 tidak berani mengambil keputusan sendiri itu skornya 1 dan tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya skornya 2 jadi teman-teman nanti ketika menghadapi soal manajerial pilih jawaban yang paling positif diantara yang positif oke kita lanjut soal berikutnya oke nah jadi itu tadi 5 soal untuk latihan soal kemampuan manajerial semoga nanti teman-teman diberikan kemudahan diberikan kelancaran dan sukses dalam mengerjakan soal P3K tahun 2022 semoga diberikan kemudahan dan semoga lolos menjadi ASN tahun 2022 semangat ya oh iya buat teman-teman yang mau bimbel boleh langsung hubungi aku di nomor whatsapp aku di video-video sebelumnya itu udah aku jelasin gimana sih cara untuk mengikuti bimbel oke ditonton videonya di channel youtube aku dan soal-soal sebelumnya selamat menikmati